Pada musim haji Juli 2019 mendatang, Batam akan memberangkatkan sebanyak 580 orang calon jamaah haji. Jumlah ini terbilang turun jika dibanding dengan tahun sebelumnya yang mencapai 600an calon jamaah haji. Untuk setiap kabupaten dan kota di Kepulauan Riau, jumlah pendaftar setiap tahun berbeda-beda. Sedangkan kuota calon haji yang akan diberangkatkan dari provinsi Kepulauan Riau masih sama dengan tahun lalu. Dan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi yaitu sebanyak 2033 calon jamaah haji. Sementara untuk daftar tunggu saat ini diketahui sudah mencapai 8000 lebih calon jamaah haji. Berdasarkan daftar tunggu tersebut, calon jamaah yang mendaftar di tahun ini akan berangkat pada tahun 2035 mendatang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Erizal Abdullah mengatakan, pelayanan haji di tahun ini jauh lebih baik dengan indeks kepuasan calon jamaah haji mencapai angka 85% lebih. Beberapa inovasi terbaru juga diterapkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para calon jamaah. Di provinsi saya dengar sudah sampai 2033. Jadi karena setiap tahun itu 1.200 sudah masuk ke 2033 nih. Berarti sekitar 4.000 dulu yang jamaah sempat. Secara kecepatan, daerah lain ada yang lebih cepat. Sehingga kita dari segi jumlah tahun ini agak turun dari tahun kemarin ke beberapa puluh. Saat ini umat Islam yang berusia 12 tahun sudah bisa ikut masuk daftar tunggu calon jamaah haji. Pendaftar cukup membawa data diri dan menyiapkan uang deposit sebesar 25 juta rupiah. Sedangkan sisa biaya perjalanan haji bisa dicecil saat akan berangkat ibadah haji. Sesuai dengan jumlah ongkos yang telah ditentukan. Untuk besaran ongkos naik haji 2019 sampai saat ini masih menunggu keputusan pusat yang diputuskan paling lambat 3 bulan sebelum keberangkatan. Biaya keberangkatan melalui embarkasi Batam termasuk murah di angka kisaran 34 juta rupiah. Angka ini dapat dibilang murah bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Dari Batam Kepulauan Riau Andri Sofyan Tribrata TV, Salam Tribrata.